apa yang kita inginkan, jangan kita mengikuti orang lain kita harus mempunyai percayaan dalam diri kita percayaan dalam jiwa kita, kepercayaan dalam pikiran kita sehingga apa yang kita harapkan dapat tercapai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah limahan rahmatnya Alhamdulillah di siang hari ini, tepatnya hari Selasa bulan 11 tanggal 26 2024 QLM atau satu program yang senantiasa menyajikan motivasi kehidupan hari ini hadir Alhamdulillah dan mitra hari ini juga sudah yang ke 312 bersama kami Alhamdulillah kami mundang juga dua narasumber yang luar biasa beliau adalah Pak Sadiq Susanto Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat Pak? Alhamdulillah mudah dari sana ke sini ya mudah sekali ya Islami Senter ini gak jauh dan yang kedua adalah Pak Adam Rifali Assalamualaikum Pak Adam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jalan Pademangan Barat RW12 oh di Pademangan ya iya ini salah satu SMK yang Alhamdulillah juga saat ini sudah sangat lama ya Pak iya betul berdiri tahun berapa itu Pak? kurang lebihnya sudah hampir 32 tahun 32 tahun ya Pak ada berapa jurusan di sana? ada dua ada dua jurusan ya? ada dua jurusan apa saja itu Pak? pertama jurusan akutansi kuat lembaga dan bisnis jaring pemasaran oh iya jadi BDP sama bisnis apa? bisnis sharing sama perkantoran iya betul Pak Adam juga terjun di sekolah sudah cukup lama walaupun masih muda ya saya itu sebenarnya kalau mau diceritain saya itu awal mulanya kan alumnus itu ya kebetulan itu saya dapat panggilan dari kepala sekolah itu iya pas saya dikasih tahu kalau guru matematikanya itu sudah tidak mengajak lagi iya dia aktifnya di sekolah iya jadi Pak Adam ini guru matematik kalau pas tadi aktifnya bidang apa Pak? saya di bidang akutansi kuatangan wow sudah hampir 7 tahun 7 tahun hari ini kami tetap mengudara dengan tema-tema yang senantiasa erat kaitan dengan kehidupan dan luar biasanya hari ini adalah temanya sangat hebat nih yang dibawa beliau berdua nih masa depan ditentukan hari ini sangat betul sekali bahwa ada motivasi yang mengatakan kalau kita ingin bersih giginya ya sekarang kita bersihkan tidak nunggu berikut hari jadi ternyata mitra apapun yang mitra hari ini dapatkan adalah hasil upaya masa lalu jadi bukan ujuk-ujuk dapat gitu ya tetapi masa lalu kita kerjakan hari ini kita nikmati nah ini masa depan ditentukan hari ini ini sungguh luar biasa dari SMK Ratatul Janah atau Ratatul Janah Tinaim yang berada di Pademangan Pademangan Barat ya Pak Pademangan Barat ya kalau dalam ke Pademangan Barat tidak jauh dari sini mampirlah ke SMK Ratatul Janah Tinaim ya yang ada dua judusan di sana ternyata sudah 32 tahun salam dengan Ibu Kepala Sekolah Ibu juga masih teman kita masih sahabat masih sering kita berdiskusi Pak Kepala Sekolah di Lingkungan Jakarta Utara 1 dan ternyata di Pademangan Barat di sana ada satu sekolah yang cukup lama berdirinya artinya Pak cukup tua ya Pak cukup pengalaman dan insya Allah putih antaranya adalah Pak Adam ini alumni yang sekarang mengabdi di sekolahnya ya wah luar biasa ini nah ini masa depan ditentukan hari ini ini bucas itu beliau yayasan juga ya iya yayasan juga iya artinya dulu saya sering ketemu ketika kita kumpul-kumpul juga ya insya Allah minta lah kalau kita ke Pademangan tidak salah kalau kita mampir ke SMK Ratatul Janah Tinaim dan di sana banyak sekali teman-teman kita juga yang sudah berkiprah saat ini mungkin sudah banyak berkata di pemerintahan maupun di swasta ya karena sudah 30 tahun itu bukan waktu yang sedikit ya Pak masa depan ditentukan hari ini dan insya Allah Pak kalau Pak Sari melihat seperti itu seperti apa kayak gara Pak kalau mengatakan masa depan itu ditentukan hari ini ya masa depan itu ditentukan hari ini jadi kita sebagai manusia menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala harus menentukan sikap kita nanti ke depannya seperti apa juga menentukan langkah kita nanti ke depannya seperti ini iya langkah kita ingin sukses atau juga ingin sukses karena semua tergantung pada diri kita sendiri iya betul iya jadi artinya betul bahwa saya sepakat sekali kita diciptakan gak sia-sia namun apapun yang kita inginkan adalah harus upaya harus ada gerakan harus ada aksi jadi luar biasa motivasi mengatakan kalau kita ingin sesuatu itu ternyata ya harus ada kemauan dan sudah harus ada aksi artinya sesuatu yang ingin kita gapi itu betul-betul harus kita laksanakan kita jalankan dan juga ada kemauan keras di dalamnya jadi mau plus aksi semberlainan sukses ada maunya ada aksinya berarti sukses ya contoh kalau kita lapar kita ada kemauan makan lalu kita katanya ke warung kan beli sesuatu ini ada aksi di sana makan artinya laparnya hilang kalau Pak Adam bagaimana Pak Adam melihatnya bahwa masa depan itu tentukan hari ini untuk saya itu masa depan tentukan untuk hari ini kalau pendapat saya itu masa depannya itu tergantung dari diri kita sendiri tergantung pada diri kita sendiri kalau kita punya kemauan punya tujuan punya cita-cita yang harus digapai maka kita harus dimulai dari saat ini ya ya betul hari ini ya dulu kita kemudian kerja keras masalah hasil kan itu bisa ditentukan nanti ya kita lihat ke belakangnya gimana atau berdua kayak gimana karena ada istilah itu Kepata mengatakan usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya betul betul saya bahwa kita masih punya lihat dan punya tujuan yang jelas dan mulai saat ini kita harus gapainya mulai saat ini kita harus membangun untuk apapun yang kita inginkan bahwa tadi usaha itu tidak akan mengkhianati hasilnya jadi kalau itu usaha yang maksimal ya pasti saya akan melakukan hal yang baik juga hanya orang-orang yang kurang waras yang mengatakan saya kepingin hasil bagus tapi gak pernah kerja waras gak pernah kerja maksimal gak waras tapi kalau kita kerja maksimal insya Allah hasilnya juga akan hebat banget hebatnya mitra kita akan melanjutkan bagaimana sih cara meraih sukses cara meraih sukses dengan beberapa hal yang akan kita bicara ke depan atau biasanya kalau saya akan menyingkatnya dengan B atau dengan M atau dengan huruf-huruf yang lain agar mudah dimengerti mudah dipahami dan kemudian mudah diimplementasikan dalam sehariannya nah ini dua hal besar yang akan kita bicara karena ketika kita ingin menggabir sesuatu ke depan atau kita ingin menggulkan sesuatu ke depan cara meraih sukses itu bagaimana caranya bagaimana kata beliau-beliau ini ada di sini kalau kita mengikuti kita akan mendapatkan dua hal besar ketika ingin menggabir sesuatu menggulkan sesuatu menggabir dan menggulkan sama sekali jadi ingin ingin digabir sama ya cara meraih sukses diantaranya satu adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain yang terkadang kita keliru lagi-lagi kita melihat tetangga kita sudah punya ini lalu kita ingin seperti itu lagi-lagi diri kita ini diabirkan lalu menjadi mereka menjadi orang lain ini yang tidak sepenuhnya benar tapi mungkin juga tidak sepenuhnya benar mestinya kita membandingkannya dengan diri kita bagaimana caranya hari ini seperti apa sih kerja saya bandingkan dengan kemarin atau apa sih yang seperoleh tahun ini dengan tahun kemarin ini bandingkannya dengan diri sendiri orang yang membandingkan dengan orang lain tidak akan pernah ketemu karena kita beda dan cara kita pun melangkannya juga sangat beda cara berpikirnya beda apapun beda oleh karena itu kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain bandingkan dengan diri sendiri kalau menurut Pak Salih bagaimana itu Pak? yang pertama itu adalah janganlah kita ini membandingkan diri kita dengan orang lain artinya bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan dari kesempurnaan kesempurnaan baik kesempurnaan ilmu kesempurnaan secara fisik dalam kemertian janganlah kita membandingkan bahwa sesuatu itu harus seperti dia kita harus lebih dari dia kalau bisa kita lebih dari dia agar apa yang kita harapkan apa yang kita ceritakan dapat terwujud karena manusia itu pada dasarnya mempunyai akal mempunyai pikiran mempunyai logika nalar dan perasaan jadi apa yang kita harapkan apa yang kita inginkan jangan kita mengikuti orang lain kita harus mempunyai kepercayaan diri dalam diri kita kepercayaan dalam diri kita kepercayaan dalam jiwa kita kepercayaan dalam pikiran kita sehingga apa yang kita harapkan dapat tercapai jadi jadilah diri sendiri jangan jadi orang lain percaya dirinya ada yakin yang dirinya ada sukses yakin dengan apa yang kita kerjakan pun ada jadi ternyata betul kadang kita ini miris sekali kita sorak-sorak dengan orang lain tapi dengan diri sendiri tidak pernah ini yang kita salah kita mestinya itu melihat diri kita kemampuan kita dan bagaimana kita kelebihannya apa kekurangannya apa kita eksplor kelebihannya kekurangannya kita tutupi kemudian kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan sukses besar ini kata pasal atau Pak Adi biasanya Pak sebutannya Pak Adi Pak Adi lebih gampang ya kalau Pak Adi bagaimana melihatnya Pak bahwa ternyata kita untuk sukses besar itu pertama berhenti kita bandingkan diri kita dengan orang lain jadi kita harus jadi diri sendiri nah ini Pak Adi bagaimana versinya berhenti 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 membandingkan diri dengan orang lain kalau pendapat saya itu kita sebagai manusia itu harus percaya diri dengan kemampuan kita sendiri apa yang kita punya itu belum tentu orang lain punya ya betul padahal itu kita jangan pernah iri apa yang orang lain punya kita juga harus ikut punya dan kita tuh harus melihat introveksi diri kita sendiri gimana kita nanti kerapannya dulu itu kita kita berbaikin diri kita kerjanya gimana daripada kita harus iri dengan orang lain apa yang orang lain punya iya betul sekali artinya jadilah diri kita sendiri Pak Adi pun sepakat dengan apa Adam sepakat dengan Pak Adi bahwa jangan pernah kita kemudian menjadi orang lain jangan pernah kita menginginkan apapun yang orang lain miliki tapi lihatlah diri kita apa yang kita punya itulah kita syukuri kita nikmati aja inilah saya gitu loh jangan jangan ini loh saya jadi orang lain loh atau ini loh ayah aku ini loh kakak aku tapi ternyata ini loh aku gitu ya ini yang paling hebat sekali ya jadi kata satu hikmah mengatakan bahwa siapa sebenarnya orang yang paling bahagia itu orang yang paling bahagia adalah orang yang mengerti diri yang betul-betul membawa dirinya ke dalam hal-hal yang baik artinya betul-betul bisa menerima sekolah bunyi dengan baik maka kita akan bahagia segalanya dan ternyata orang yang tahu diri berarti akan mengerti bagaimana ke depan kita akan seperti apa nah mitra apakah mitra sudah tahu diri atau sudah mengerti diri nanti mitra juga bisa mengecek bisa merefleksi artinya supaya menjadi orang tidak lagi menjadi orang kedua karena apa? karena membanggakan orang yang lain sementara diri kita tidak dipanggakan padahal kita ini luar biasa sekali tangan kita kaki kita pikiran kita semuanya kita luar biasa sekali kenapa? yang membawa dampak positif pada kita adalah kita sendiri bukan orang lain orang lain cuma efek saja ya Pak jadi ini mitra ini nanti ada beberapa B ada 9 B yang akan dibawakan oleh berdua Pak Adi dan Pak Adam dari SMK Rodotul Janatin Naim yang ada di Pademangan Barat kalau kalau ke Padang Barat ada sekolah di sana namanya Rodotul Janatin Naim luar biasa ya islami ya Pak namanya rogah janah janah yang paling hebat jadi benar-benar apa yang disajikan menjadi inspirasi kita menjadi motivasi kita untuk bergerak lebih jauh dan lebih dalam lagi supaya kita menjadi orang-orang yang kedua lebih berkualitas jadi memang tujuan program ini saya waktu itu mengagasnya di tahun 2012 sampai saat ini sudah tahun 2024 hampir 2025 artinya sudah 13 tahun program ini QLM Mudara dan Alhamdulillah senantiasa bersama mitra dan belajar bersama karena bagaimanapun jiwa kita mesti kita isi sebagaimana halnya kita mengisi fisik kita dan makan maka mental kita pun kita isi dengan ilmu dan jangan lupa hidup dengan ilmu akan mudah hidup dengan ilmu akan tenang dan hidup dengan ilmu itu senantiasa akan bisa menghargai diri kita mungkin yang lainnya karena kita orang-orang yang berilmu jiwa-jiwa yang memiliki khasrat untuk belajar banyak oke kita lihat yang kedua jadi cara sukses besar yang kedua yang dibawa oleh berdua ini dari SMK adalah buang segala penghalang kesusahan kita betul kita kadang-kadang mental block kita itu sudah menghalangi diri atau sudah mengatakan aduh aku tidak mampu aku rasanya belum malam aku takut kehilangan dan sebagainya ini kan berarti ada hal-hal yang mestinya kita menjadi sukses tapi tidak sukses karena ada ternyata halangan-halangan yang tidak dibuang oleh kita maka mestinya kita buang saja hal-hal yang akan menghalangi kita terutama dari diri kita sendiri kita mengatakan tidak mampu kita mengatakan aduh nanti saya kehilangan uang atau kehilangan segalanya aduh yang ini janganlah sehingga pada akhirnya kita tidak berbuat apa-apa mitra jangan salah bahwa siapa sih orang yang gagal itu orang yang gagal itu orang yang diam yang tidak berbuat apa-apa itu gagal total namun kalau kita melaksanakan melakukan atau beraksi namun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan belum gagal itu sukses yang tertunda kenapa? karena masih ada harapan kita oh saya jatuh disini nanti kita berbaiki saya jatuh disini kita berbaiki terus seperti itu makanya nisai suatu ketika kita akan berhasilnya dan sungguh bahwa orang-orang yang saat ini menikmati hasil besarnya adalah ketika mereka mau bersusah payah mau berapa apa artinya bersatu dengan kegagalan-kegagalan yang ada di waktu lampu dan sekarang sedang menikmati jadi jangan takut kalau tos sekarang belum berhasil maksimal berarti masih ada hari insya Allah hari esok atau hari kapan kita akan berhasil bagaimana kalau Pak Adi bisa mengeksplinasikan atau menerangkan buang segala penghalang kesuksesan kita agar kita menjadi orang sukses besar buang segala hal yang membuat menghalangi kesuksesan kita besar bahwa di dalam diri manusia itu ada sifatnya untuk belajar untuk mencapai suatu ilmu yang mana ilmu ini agar dapat kita tentukan ke hal yang baik jadi dalam belajar ada hal rasa males rasa kurang disiplin dalam belajar kurang kerapian dalam belajar kurang ketelitian dalam belajar karena hal itu kalau kita tanamkan dari diri akan menjadi penghalang kesuksesan untuk menjadi kita sukses penghalang oleh karena itu hal-hal seperti itu harus kita buang jauh-jauh kita menulis raja memang ada istilah kita harus bisa membuat dua M yang pertama menunda yang dua malas memang sifat malas itu luar biasa di dalam pencerahan Islam pun diajarkan untuk berdoa supaya tidak malas jadi supaya rajin supaya giat istilah manjata wajata siapa giat pasti dapat jadi memang betul sekali kita kalah dengan kemalasan kita kita kalah dengan penundaan-penundaan yang semestinya tidak dikerjakan oleh kita namun kita terkadang dikuasai oleh hal-hal itu nah hari ini Pak Adi mengatakan kita buang yang seperti itu kita ganti dengan kesuksesan yang besar dari diri kita tidak lagi ada kata malas atau menunda tapi kita akan terus berjalan kita akan terlompat bila perlu terbang saya bisa mencapai hal yang hebat oke kalau Pak Adem bagaimana Pak Adem jadi buang segala hal penghalang kesuksesan kita kalau saya sih pesan untuk kaum Gen Z khususnya kebanyakan kaum Gen Z itu kurang percaya diri sehingga tuh impian impian yang mencapai dia tuh udah mikir gini ngeluh diri sendiri ah saya gak bisa ah saya gak bisa padahal kan dia belum tahu kemampuan yang dia miliki ya kan apa sesuatu yang dia miliki ya kan itu sama aja kayak dia tuh jatuhnya itu dia tidak menikmati tidak tidak mensyukuri nikmat yang Allah beri ya kan mulai itu entah kemampuan ilmu yang dia punya ya kan nah dia disitu tuh sebelum mencoba udah udah nyerah di luar ada buka tempatkan nah boleh boleh berjuang ya kan terus berjuang ya kan dan jangan tantang menyerah ya kan setelahnya kayak gitu ya kan untuk kau anak muda itu ya kalau bisa sih mensetnya dibuka pikirnya dibuka jangan takut untuk mencoba ya kan apa yang kalian tuju kalian pasti bisa mencapai tujuan tersebut gitu oke ini betul mewakili gunungan Z atau atau Genset ya Adam ini masih sangat mudah sekali jadi betul Genset itu kan lahir antara tahun 2000 ke bawah lah sampai 96 atas jadi betul sekali jadi kalau orang orang apa yang fighter firefighter itu pemadam ya pantang pulang sebelum padam luar biasa ya pantang pulang sebelum padam memang kalau sudah berjuang harus berjuang benar-benar artinya jangan tadi ada kata-kata merasa aduh malasnya luar biasa aduh saya gak mampu aduh-aduhnya ini harus kita buang saja kata Genset ini jadi sekarang sudah saatnya kita untuk betul-betul menjadi orang yang berperilaku hebat berperilaku kuat berperilaku tegar karena semuanya bahwa persaingan itu kan terus ada pak ya tidak ada tidak ada persaingan berhenti terus sehingga kita harus betul-betul berjuang terhadap apa yang kita inginkan minimal satu goal diciptakan kalau tadi saya mendengarkan lagi ada contohnya ada 3 O ini ada O yang benar-benar open mind terbuka lah dengan apapun itu kita kalau orang menjadi orang terbuka itu pasti akan mendapatkan sesuatu jangan tertutup dengan introvert tapi extrovert ini orang yang terbuka itu dia akan bisa menerima segala hal dari luar dan itu menjadi pembelajaran yang luar biasa terkadang kita menutup diri atau ke generasi sebelum Z bisa jadi generasi Y atau generasi X itu orangnya akan seperti itu jadi mungkin egoisme dirinya luar biasa gitu ya nah ini ya kita buang saja yang kedua ada yang namanya open possibilities kita terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depan dengan kita ya kalau hari ini kita merubah situasi kondisi pasti ke depan ada perubahan namun kalau hari ini belum bisa merubah ya ke depan akan sama seperti itu nanti bahasanya kok-kok kayak gini-gini wah itu gue seperti ini aja karena emang gak berubah diri jadi ya kayak gini-gini aja dan yang ketiga ada yang namanya open opportunities ada terbuka dengan keuntungan-keuntungan yang kalian tidak dapat jadi siapapun hari ini yang mau belajar pasti ke depan ada keuntungan-keuntungan yang akan dapat dengan akan didapat oleh kita jadi jangan salah tiba-tiba oh inilah yang luar biasa menurut bahwa ada open mind ada open possibilities ada open opportunities tiga hal inilah yang akan merubah kita ke masa depan hari ini adalah hari dimana kita tepat sekali untuk merubah masa depan kita jadi apa yang kita dapatkan hari ini saat ini yang seperti ini adalah hasil karya masa lalu kita jadi kalau anda ingin semua menjadi hebat ke depan mulailah hari ini dan mulailah terus berhasil di hari ini dan seterusnya jangan pernah menyerah dan jangan pernah mengatakan putus asa atau jangan pernah mengatakan aduh aku malas lagi atau aduh-aduh yang lain kita buang saja tapi kita aksi saya melihat satu tayangan film di China di China ternyata di China itu istimewa orang gerak karena penduluknya sangat besar sekali mereka yang bertani betul-betul profesional bertani dan betul-betul melanam jadi gak ada orang yang nganggur sama sekali karena saya katakan tadi orang yang gagal itu kan orang yang tidak berbuat apa-apa selama kita berbuat berarti masih ada harapan kita mendapatkan ternyata di sana itu semua orang bekerja semua bekerja terkadang kita hanya apa imajinasi saja kita hanya impi-impi saja lebih banyak leha-leha lebih banyak smoking-smoking ini yang akan kita buang kita buang dan kita mulai gerak dan mulai menerapkan masa depan masa depan masa depan bisa kita raih dengan banyak kalau hari ini kita kerjakan kalau hari ini kita mulai dan hari ini kita punya rencana besar karena sebenarnya ada beberapa hal yang bisa menjadikan kita hebat di masyarakat yang pertama punya planning yang besar itu perlu kita punya rencana besar jadi jangan sampai kita gak punya rencana besar yang kedua persifern tekun terhadap apa yang kita inginkan kita ingin menjadi ini kita tekun dengan itu kita bangun jalan kita bangun kemudian kita bangun lagi terminalnya dimana kita akan berhenti berapa tahun kita akan kesana dan yang ketiga adalah bagaimana kita networking kita berteman supaya penginya teman agar mereka mendukung kita dan kita menjadi sukses karena kalau kita sendiri itu katanya suksesnya terlalu berat tapi kalau orang banyak cukup mudah untuk sukses jadi misalnya seperti itu ini tiga hal ini juga menjadi satu ladang bagi kita untuk bisa berbuat baik bisa berbuat banyak bisa berbuat untuk kita agar kita dapat lebih bermanfaat karena sesungguhnya sebaik baik kita adalah manfaat bagi dirinya maupun orang lain ini pesan Rasulullah kepada kita gitu ya jadi jangan sampai kita gak manfaatkan kalau hari ini saya manfaatkan seperti ini 5 tahun depan saya harus seperti itu jadi nantang gitu ya ini betul segala penghalang suksesan kita harus kita puang kita habisi kita tidak lagi menjadi orang yang bercundang saatnya tapi pemenang we are the winners katanya gitu kita ini pemenang itu terlahirkan oleh hebat dan memang betul sekali di dalam Al-Quranya pun sudah sangat jelas sekali kita betul-betul diciptakan menjadi orang yang hebat sekalipun kemudian tidak ada yang tepatkan yang paling rendah itu nomor dua yang penting kita berusaha maksimal dan kita tetap mentaati syariah dan menjalankan sesuai syariah jadi hebat banget di dunia ini kalau diisi orang-orang yang beriman dan kemudian berilmu ya luar biasa karena itulah sebenarnya sayang sih kalau kita tidak berilmu tidak berbuat dan kemudian jadi orang yang terprosok kita sayangkan sekali karena hidupnya sekali dan bisa dibilang kalau saya matahkan hidupnya hanya hari ini karena besok misteri dan kemansira sejarah kalau kita tahu bahwa hidup hanya hari ini ya kita berbuat semaksimal mungkin hari ini yang kita palingan adalah ketika kita bisa menghadap hari esok atau Allah berikan waktu lagi untuk hari esok atau hari seterusnya wow kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita kerjakan hari ini maka maksimal lah hari ini sampai kita hari ini kendur gitu jadi ada saya pernah membaca satu setiap teman yang bagus sekali jangan beri kendur terhadap semangat jadi semangat terus ya karena betul orang semangat itu kan gini pak kalau orang hilang semangat itu hilang segala-galanya jadi istilahnya gini istilah yang populer lah kehilangan harta itu kecil kehilangan jabatan kecil kehilangan teman walaupun satu banyak sekali karena konsepnya adalah teman itu kalau kita satu plus satu kan tak terhingga sama dengan tak terhingga artinya saya punya teman satu namanya pak Adi pak Adi punya teman seratus dikit aku sama saya satu plus satu sebenarnya tak terhingga banyak sekali tapi kalau kehilangan semangat kehilangan segala-galanya jangan pernah kehilangan semangat itu orang-orang kita adalah orang yang paling semangat terus membangun semangat kita agar kita menjadi orang-orang yang manfaatnya luar biasa ke depan nah ini yang kedua baru dua kalau sembilan masih banyak sekali ini yang dibawa oleh berdua dari SMK Ratatul Jantinaim yang ada di Padamangan Barat ya itu pala sekolahnya ibu Jasmiati Muin beliau juga luar biasa sekali membina banyak sekali anak-anak yang sudah berhasil dan anak-anak yang sudah pergi di lapangan baik itu di swasta maupun di negeri insya Allah kita lah termasuk orang yang akan mengikutinya atau followersnya jadi minta kalau darah koja itu ke Padamangan itu gak jauh sebentar sekali sekarang ini jadi lewat pala kota sudah sampai situ ke warakas ya Pak lewat warakas tadi baru ke depan ya karena saya sering kesana lewat warakas ke Yanindo itu kan adanya di Volker lewat talamnya sebentar sekali saat ini bukan lagi hal jauh dan kebetulan berdua inilah membawa oleh-oleh untuk kita kita belajar bersama bagaimana cara kita menjadi orang sukses besar dan inilah yang kedua dan kita lihat yang ketiga kira-kira apa ada B apalagi yang ketiga nah yang ketiga adalah berani mencoba hal baru ini penting sekali untuk kita jadi orang yang mencoba hal baru itu akan mendapatkan banyak sekali yang pertama ilmu baru terutama yang kedua kawan baru karena kan hal baru pasti ada kawan baru dan yang ketiga kalau kita mencoba hal baru itu mendapat eksperimen baru atau pengalaman baru jadi janganlah takut dengan mencoba hal baru karena hal baru itulah yang bawa kita kebahagiaan dan senang melakukan sesuatu kalau kita senang ya jauh dari penyakit jadi namanya orang senang jadi happy-happy aja jadi ya gak usah takut dengan hal-hal lain karena ada saya pernah membaca satu buku yang luar biasa berbisnis setiap kali itu terperosok tapi satu kali sekali bangkit yang ke delapan menjadi orang hebat banget jadi yang ketujuh itu dilewati aja tapi itulah mestinya dan orang-orang hebat itu pasti mau dengan hal seperti itu jadi artinya tidak sekonya-konya kita ingin jadi sukses besar itu gak mungkin pasti melalui satu proses yang sangat luar biasa bisa jadi tangis dan keringat akan mengucur di dalam tubuh kita kita akan menjadi sukses besar setelah itu nah ini yang ketiga berani mencoba hal baru jadi mitra kalau kita berani mencoba hal baru berarti tadi saya katakan ada eksperien baru ada pengalaman baru ada teman baru dan hal-hal baru terjadi pada diri kita kalau mitra mau seperti itu kayak apa rasanya kita kayak raya sekali karena mitra mengetahui hal baru ini dan pengalaman baru itu kalau Pak Adi bagaimana menangkannya Pak yang ketiga itu agar kita menjadi sukses besar ternyata berani mencoba hal baru dalam memberani hal mencoba hal baru bahwa dalam diri manusia itu selain kita mengenai ilmu pengetahuan dan juga kita harus mencari skill atau kemampuan jadi kemampuan inilah yang akan menjadikan kita manusia yang ingin mencoba hal yang baru karena setiap manusia itu mempunyai keahlian dari masing-masing baik itu keahlian akuntansi keahlian dalam bidang produksi keahlian dalam bidang pemasaran jadi hal-hal seperti itu kita kembangkan jadi setelah itu barulah kita akan hal yang baru baik itu dalam produk barang dalam keuangan dan juga dalam bisnisnya jadi kita setak di situ kita harus berkembang terus berkembang terus dari level 1 ke level 2 nanti pun bisa ke level 3 dan dikembangkan terus bisnisnya jadi memang betul sekali apa yang tadi Pak Ali katakan kalau kita belajar akuntansi mesti kita berkembang terus dan pada akhirnya menjadi akuntan yang luar biasa karena memang ilmu itu pentingnya di ini dan ilmu itu berkembang kalau kita tidak berilmu atau ilmunya hanya diam begitu saja ya setak betul ya tidak berkembang akhirnya kita tidak bisa mengikuti arus perjalanan atau perjalanan kehidupan karena satu-satunya orang yang bisa hidup itu adalah orang yang eksis yang adaptasi yang bisa terus adaptasi artinya mengikuti dan beradaptasi dengan situasi kualitasnya yang ada saat ini kalau kita saya katakanlah yang sudah ya sudah tidak mudah lagi sudah 60 tahun 60 tahun 30 saat ini artinya kan tidak lagi mudah ya tapi kalau saya berhenti adaptasi berarti kalah tidak bisa apa-apa namun saya mengikuti terus walaupun tidak apa-apa yang baru lahir kemarin tidak bisa mampu belajar sama mereka karena belajar itu tidak ada batas open mind terbuka segalanya kita saling mengisi yang mungkin ada pengalaman lain berikan yang mudah pun yang sudah mempelajari hal baru bisa diberikan pada orang tua kemudian 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 Terima kasih.